Bisa KPK terus mendalami kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta. Hari ini KPK kembali memeriksa empat anggota DPR di DKI Jakarta terkait kasus itu. Mereka antara lain Bestari Barus dari fraksi Nasdem, Mohamad Ongen Sangaji dari fraksi Hanura, Hasbialah Ilyas dari fraksi PKB, dan Yuka Yurike fraksi PDIP. Bestari mendatangi KPK seorang diri dengan menggunakan mobil pribadi. Saat ditanya awak media terkait pemeriksaannya, ia hanya menjawab dirinya tidak terbat. Tak berselang lama Yuka Yurike tiba di KPK. Ia memilih bungkam dan langsung masuk ke gedung KPK saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh wartawan. Sementara Ongen Sangaji tiba di KPK dengan dikawal sejumlah orang. Di hadapan wartawan, Ongen mengatakan ia dipiksa sebagai saksi untuk tersangka Mohamad Salusi dalam kapasitasnya sebagai anggota Balek dan DKI Jakarta. Ia juga mengaku tidak mengetahui perihal aliran uang swap yang diduga diberikan kepada Sanusi. Saya tidak mengetahui perihal aliran uang swap ini juga. Dalam pemirsa kita berliki informasi selanjutnya, KPK terus mendalami kasus swap praperda reklamasi dan pulau-pulau kecil strategis di DKI Jakarta. Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta pun hilir mudik diperiksa penyidik. Hari ini KPK juga kembali memanggil sejumlah saksi berkaitan dengan kasus tersebut. Untuk mengetahui bagaimana jalannya pemeriksaan, saat ini kita sudah tershubung dengan reporter Pramadika Samudera dan kameramen Rio Cornelianto langsung dari gedung KPK. Terang bagaimana jalannya pemeriksaan terkait dengan kasus reklamasi hari ini? Ya, baik Kevin Egan, hari ini KPK kembali memanggil beberapa nama. Dan dari agenda pemeriksaan resmi KPK, hari ini ada empat nama anggota DPRD DKI Jakarta yang diperiksa terkait dengan kasus pemberian hadiah atau janji pembahasan traperda reklamasi pantai utara Jakarta. Dan keempat orang itu adalah Bestari Barus, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Nasdem, Ongen Sanghaji dari fraksi Hanura, Hasibiallah Ilyas dari fraksi PKB, dan Yuke Yurike dari fraksi PDI Perjuangan. Keempat saksi itu telah tiba di gedung KPK. Bestari paling awal tiba dengan menggunakan batik merah sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Bestari yang juga merupakan ketua DPRD DPD. Partai Nasdem itu datang seorang diri dengan menggunakan mobil pribadi. Saat ditanya awak media terkait pemeriksaannya, ia hanya menjawab singkat bahwa dirinya tidak terlibat. Tak berselang lama, Yurike tiba di KPK. Ia juga datang seorang diri dan saat dicecar mengenai keterlibatannya dalam kasus ini, ia memilih bungkam dan langsung memasuki ke gedung KPK. Kemudian sekitar pukul 10, Ongen Sanghaji tiba di KPK. Ia datang dengan kawalan beberapa orang dan sesaat sebelum memasuki gedung KPK, ia sempat berbicara kepada awak media. Ia mengatakan bahwa hari ini dirinya menjadi saksi untuk tersangka Muhammad Sanusi dalam kapasitasnya sebagai anggota Balikda DKI Jakarta. Ia juga mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui perihal aliran uang suap yang diduga diberikan kepada Sanusi. Dan berikut pernyataan Muhammad Sanghaji di gedung KPK. Pak, masih membahas tentang uang yang diduga selain 2 miliar yang diperima Sanusi, itu ada aliran-aliran uang? Saya belum tahu, belum tahu. Karena ini saya dipanggil sebagai Balikda DKI. Tak berselang lama setelah Ongen Sanghaji tiba di KPK, Hasibiyallah Ilyas, anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PKB juga datang. Dan ia enggan berkomentar kepada awak media dan langsung memasuki gedung KPK. Keempat dari anggota DPRD DKI Jakarta ini diperiksa untuk satu tersangka, yaitu Muhammad Sanghaji. Kevin Egan. Ya, Kevin Egan, pemeriksaan masih fokus kepada izin reklamasi, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal. Penyidik juga saat ini tengah mendalami pembahasan raperdas soal reklamasi Teluk Jakarta, serta hubungannya dengan Presiden Direktur PT Agung Podomorolen Arisman Wijaya dan kemungkinan aliran suap ke sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Dan dalam kasus ini, Muhammad Sanusi diduga tidak bermain sendiri. KPK pun tidak menampik akan adanya tersangka baru dalam kasus yang dikenal sebagai kasus grand corruption ini. Terkait dengan pemeriksaan empat sanksi tadi yang kami sebutkan, ini bukan merupakan pemeriksaan pertama kali bagi mereka. KPK sebelumnya juga pernah memeriksa beberapa kali anggota DPRD DKI Jakarta terkait izin reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sebelumnya, Bestari juga pernah dipanggil KPK sebagai saksi pada minggu lalu. Dan saat itu, menurut Bestari, materi pertanyaan adalah seputar raperdas dan juga hubungan Arisman Wijaya. Bestari menjalani pemeriksaan saat itu sekitar 2,5 jam dan menegaskan bahwa dirinya tidak mengenal Arisman Wijaya. Nama Bestari mencuat dalam penyidikan kasus ini karena disebut-sebut pernah menerima mobil Alphard dari Ketua Komisi D, Muhammad Sanusi yang akhirnya menjadi tersangka di KPK. Namun, Bestari membantah mobil tersebut terkait dengan pembahasan duara perda. Bestari justru mengatakan bahwa ia berencana membeli mobil Alphard itu dari Sanusi. Sementara, anggota Balegda DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanghaji alias Ongen Sanghaji, juga pernah beberapa kali diperiksa KPK. Saat itu, ia mengaku dicecar penyidik KPK sekitar 25 pertanyaan. Ongen menyebut penyidik KPK menanyakan soal perannya di Balegda dan juga mengenai pertemuan antara dirinya, pimpinan DPRD DKI Jakarta dan juga Aguan di rumah Aguan. Namun, ia mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan pertemuan silaturahmi dan tidak membahas hal-hal yang bersifat transaksional. Dalam kasus dugaan suap terkait pembahasan duara perda mengenai reklamasi di Pantai Utara Jakarta, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni mantan Ketua Komisi DDPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, karyawan PT Agung Podomorolen, Trinanda Prihantoro, dan Presiden Direktur PT Agung Podomorolen, Arisman Wijaya. Sanusi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dari Arisman melalui Trinanda untuk memuluskan pembahasan duara perda mengenai reklamasi Pantai Utara Jakarta. Kasus ini terkait dengan pembahasan duara perda, yakni perda tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jakarta 2015-2035, dan juga perda tentang kawasan tata ruang, kawasan strategis Pantai Utara Jakarta. Dan hingga saat ini memang masih tiga tersangka, dan kita juga masih menunggu apakah KPK akan memutuskan ataupun akan menyatakan adanya tersangka baru, mengingat beberapa waktu lalu Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Korupsi, Sausitomorang, mengatakan bahwa Muhammad Sanusi tidak bermain sendiri di DPRD DKI Jakarta. Untuk sementara demikian, dan dapat kami sampaikan, kita kembali ke studio Kevin Egan. Baik, kita tunggu nanti perkembangan selanjutnya dari KPK. Terima kasih atas informasinya, Pramedika Samudera. Pemerintah mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk Keuangan tahun 2015. Sementara khusus untuk predikat tidak memberikan pendapat Presiden Joko Widodo mendekankan agar segera dilakukan pembenahan. Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Yusuf Kala menerima laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun 2015. Dalam pendapatnya, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian karena BPK menilai, pemerintah tidak menindaklanjuti catatan BPK pada tahun sebelumnya. Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi penilaian BPK dan mengakui adanya perubahan sistem perhitungan dengan metode aktual cukup memperlambat proses pembuatan laporan keuangan. Khusus untuk dua kementerian dan dua lembaga yang mendapat predikat tanpa catatan BPK, Presiden ingin hal itu segera diselesaikan. Ada empat KL yang memperoleh opini tidak memberikan pendapat atau TMP atau disclaimer. Tahun yang lalu yang disclaimer kalau enggak keliru tujuh, sekarang empat. Tahun yang lalu saya sebutkan kementerian dan lembaga mana, sekarang saya sebutkan lagi Yang pertama, yang disclaimer, supaya diingat-ingat, supaya tahun yang akan datang tidak. Yang pertama, Kementerian Sosial. Yang kedua, Kementerian Olahraga. Yang ketiga, TBRI. Yang keempat, Komnas HAM. Sudah, yang lain-lain sudah enggak tegang lagi. Hanya empat. Ini perlu menjadi catatan. Yang empat catatan. Dan pemirsa Presiden Jokowi Dodo menggelar evaluasi 225 proyek strategis yang telah berjalan dalam kurun waktu enam bulan. Kementerian Teknis dan Koordinator diminta bekerja sama menemukan akrat permasalahan yang menghambat sejumlah proyek. Pada Januari lalu, Presiden sudah mengeluarkan perpres tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Sayang, masih banyak proyek yang terhambat. Presiden mengungkapkan baru 88 dari 225 proyek yang masuk tahap pelaksanaan. Sementara sisanya masih dalam tahap perencanaan. Presiden Jokowi menegaskan akan aktif dan meninjau langsung ke lapangan untuk memastikan kemajuan progres sejumlah proyek prioritas. Saya minta Menko, Prekomunian, Pak Penas, Kantor Staf Kebesidenan, terus memantau kinerja proyek-proyek ini secara real-time. Dan kalau ada ambatan, harus segera diketahui di mana letak ambatannya di lapangan, misalnya masalah pendanaan atau masalah pembebasan lahan dan lain-lainnya. Salah satu proyek strategis yang menjadi sorotan di sektor ketanaga listrikan. Menteri SDM Sudirman Said menyatakan, faktor penghambat proyek listrik 35.000 MW adalah koordinasi antara penanggung jawab program dan pelaksana. Sudirman meminta PLN membuka diri dan menganggap produsen listrik swasta sebagai mitra, bukan kompetitor. Saya ingin menekankan bahwa pada tahun 2020 itu mungkin kita akan punya 100.000 kapasitas terpasang, megawatt kan. Dan separohnya itu diselenggara kan bukan oleh PLN, mungkin IPB. Karena itu, problem paling mendasar atau isu paling mendasar adalah bagaimana PLN bisa merubah perilaku, memperlakukan IPB sebagai mitra, bukan sebagai kompetitor. Peran swasta dalam realisasi proyek strategis nasional sangat krusial. Pasalnya, pemerintah membutuhkan pihak swasta untuk membiayai pembangunan proyek.